Mediasi kasus, Vicky Prasetyo minta Angel Lelga bertanggung jawab. Kasus Vicky Prasetyo dan Angel Lelga kembali dilanjutkan. Laporan Vicky terhadap mantan istrinya itu sudah memasuki tahap mediasi. Sayang, pada agenda yang dikelar pada Rabu, tanggal 31 Maret 2021, kemarin pihak Angel Lelga tidak hadir. Kendati demikian, Vicky masih berharap Angel Lelga mendapat hukuman setimpal. Ini proses hukum tetap lanjut dan panggilan kepada Angel Lelga tetap berjalan. Jika Angel Lelga tidak datang pada panggilan berikutnya, kami berkeyakinan, dari bahasa penyidik tadi adakah subnit, adakah nit, adakah sad di awal, bahwa kita meminta Angel membuktikan tuduhannya, kata Rasman selaku kuasa hukum Vicky Prasetyo di Polres Jakarta Pusat, dilansir dari grid.id. Vicky Prasetyo hadir ditemani oleh sang istri, Kalina Oktarani. Dalam pernyataannya, ia mengaku tidak bisa melupakan kejadian tersebut begitu saja. Pasalnya, laporan Angel Lelga sudah mencoreng namanya di hadapan publik. Aku memang sudah tidak ada lagi hal berhubungan dengan dia, karena aku sudah berumah tangga. Aku sudah memaafkan tapi tidak melupakan perkara ini, katanya. Vicky pun berharap Angel Lelga tetap dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsipnya satu, Angel harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di luar itu biar polisi dan pengadilan, tandas dia. Sebagaimana diketahui, saat masih menikah, Vicky memergoki Angel Lelga berada di suatu tempat bersama seorang pria. Penggerebekan tersebut menjadi salah satu kabar paling mengebohkan kala itu. Namun mantan istri Roma Irama itu membantah berselingkuh dengan pria tersebut. Tak terima, Angel melaporkan Vicky ke polisi. Begitu juga dengan Vicky yang balik melaporkan Angel Lelga.